Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Channel yang selalu ada untuk anda Berbagi informasi tentang dunia umroh Cerita mekah Madinah Kisah inspiratif Nasihat-nasihat dan motivasi Hari Jumat kemarin tanggal 30 Oktober Sekitar pukul 22.30 waktu Saudi Arabia Ada kejadian yang sangat disayangkan terjadi di Masjidil Haram Dikutip dari Twitter I'lam Haramain Sebuah mobil sedan berwarna putih tertangkap kamera CCTV menabrak pembatas area pelataran Hingga ke pintu masuk Masjidil Haram Arab Saudi Dalam video yang diunggah akun tersebut Tampak sebuah video melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi Menerobos penghalang Tak hanya itu Mobil berwarna putih tersebut menabrak pintu masjid hingga jebol Jurubicara resmi wilayah Mekah Sultan Ad-Dusairi Membenarkan perisiwa itu Ia mengatakan perisiwa itu sudah ditangani oleh petugas keamanan Kata beliau sebuah mobil tabrakan di salah satu pintu Masjidil Haram Diakibatkan terbawa arus saat melaju dengan kecepatan tinggi Di salah satu jalan yang mengelilingi alun-alun selatan Hmm kejadian ini mengingatkan kita kembali tentang orang-orang yang diduga ya Diduga gila menyerang tokoh agama di Indonesia Tapi kita tidak tahu apa penyebab orang itu menabrak Masjidil Haram Walaupun dari pihak Saudi mengatakan Karena kecepatan tinggi Tapi setau kami perboden di sana berlapis-lapis Kami tidak habis pikir Kok bisa sampai tembus ke pintu Masjidil Haram Dan di sana juga setau kami ya Masyarakat sangat patuh dan hormat Kepada situs sejarah seperti Masjidil Haram Tapi ya sudah lah kita tidak usah berasumsi apapun Kita tunggu aja penyelidikan dari pihak keamanan di sana Intinya semua jamaah aman dan tetap bisa beribadah dengan khusyuk Tanpa gangguan apapun Dan ke depan kami berharap Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi Agar masyarakat muslim dunia tidak was-was dengan keamanan di sana Terima kasih Demikian informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih